Oke, kita tes tombol take off, take off Oke Speed 3 ya, ini ya kita lihat ya Oke, ngebut banget ya Enak banget ini turn ya, enak banget Dari yang belakangan kemarin ini paling enak nih kayaknya nih, terbangnya Oke, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya di channel EDI Espresso Dan hari ini kita kembali membahas sebuah drone Yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita unboxing Yaitu ada drone, ini ya, drone S107 Oke, drone ini dikeluarkan dengan produk SKRC ya Produknya bagus ya, produknya foldable-nya agak besar Lipetannya ya, gak terlalu kecil Dan juga lumayan enak lah makanya ya Kalau kita pesi indoor kemarin ya Tapi sekarang kita akan coba tes di outdoor ini drone Dengan hasil yang bagaimana, bagus atau enggaknya Kita akan coba semuanya di tes terbang kali ini Oke, sekarang kita masih di daerah kota Jambi Di sebelah kota Jambi Dan langsung aja kita bongkar ini drone-nya Oke, kita langsung lihat aja isinya ya Sebelum kita terbang Kita lihat dulu, walaupun kemarin sudah kita bahas semua Tapi kita bahas dulu dari awal disini ya Ini remote-nya Ini drone-nya Yang perlu aja dulu kita keluarkan Ini gak usah kita keluarkan Di dalam aja ya Tapi ini tadi saya charge cuma satu jam ya Kita lihatlah pertahanan baterainya Kalau di charge sekitaran satu jam ya bagaimana ya Oke Remote-nya kayak gini ya Remote-nya yang kita dapatkan Ini tombol trim Jadi kalau tekan ini Maju-maju mundur-mundur trim Kita tekan lagi baru balik normal ya Oke Disini tombol on-off-nya Disini ada Indikator lampu Disini ya Indikator lampunya Dan di belakang sini Ada tombol take-off Landing Stop emergency Apa nih Headless mode Dan juga Apa namanya Return to home Yang ini Disini ada tombol speed Ya Dan juga disini ada tombol flip 360 Ini belum kita coba Flipnya Speednya belum kita coba Return juga belum kita coba Nanti kita akan coba hari ini semuanya ya Oke Oke sekarang kita ke drone-nya ya Kita buka dulu Dari lipatannya Oke Jadi Ini dia Ground S107-nya Kisah Kisah Tepuk Dari lipat吃 ini semuanya dipalut dengan cet kayak nafi gitu ya kayak abu-abu-dof gitu ya atau hijau-hijau itu hijau-hujau itu ini ada merek brown SK RC ini produknya pabrikannya tipenya S107 baling-baling ini kayak ke-58 baling-balingnya dan juga kakinya ya kayak 58 dan lipetannya kenceng ya tuh lipetannya kenceng kayak gini tuh padat ya dan di sini ada pusat overlandingnya ini ada kaki tapi kita bisa pakai ya kamera ini purki tapi purki biasa ya bukan purki asli bisa turun sampai sini aja ini kita naikkan sedikit terus sampai sini aja kamera tuh di bawah ini belum bisa pakai memory card ya dan juga di sini tidak ada kamera bawah atau tidak ada optical flow-nya ini kamera ini sinyal antena ya antena kalau dikluaring ini bisa lebih jauh apa nih jaraknya oke di sini tombol on-off sekarang lanjut aja kita tes langsung tombol on-off nya kayak hidup ya oke kita ada dekat lampu depannya kayak gini ini ini belum terkom terkonek ke remote lampu belakang gini belum terkonek remote sekarang kita langsung konek ke remote kedepan oke masih kayak gini kan kedep-kedep kita naikkan sekali turunkan sekali Hai enggak kedepan ini harus tepat rata ya harus tepat rata kita taruh kalibrasinya ini ya ambil Hai turun bawah kanan tapi nanti apanya harus di tempat datar ya apanya kalibrasinya harus di tempat datar oke dan sekarang langsung aja kita tes terbang ini drone-nya ya Oke termasuk ke aplikasi kaya FPV ya kaya FPV Oke sudah masuk ya Oke sudah masuk Oke ini saya pakai Oppo Oppo A5 2020 ya kemarin tadi pakai Oppo A52 ya A53 enggak konek ya kita pakai Oppo Oppo A5 2020 konek ya tadi video enggak simpan untuk Oppo A53 Oke Oke sekali lagi kita kalibrasi giro lagi di tempat datar Oke setelah kalibrasi giro ini tuh sudah bisa terbang ya kita tes dulu tombol yang ini nih start ya naikannya bisa juga pakai ini ya matikannya ke bawah Oke kita tes start stop emergency yang ini kayaknya coba tekan lama Oke stop emergency ini harus kita pelajari stop emergency karena kalau emergency kita bisa dimana-mana kalau tahu teman-teman janji kita stop emergency aja kalau kita belajar dronenya kesana kita ngadep sana juga ya Oke sekarang kita start kita coba tombol yang ini ya kita take off Bismillahirrahmanirrahim kita take off Oke gitu ya tombol yang ini ya Oke kalau mau turun kalau mau turun pakai ini bisa ya tapi saya tampung ya turun Oke gitu ya kenapa saya tampung karena rumputnya sini panjang-panjang Oke kita tes lagi selanjutnya tombol take off yang di sini ya tetes tombol take off yang di sini dia naik berapa meter kira-kira Oke kita tes tombol take off take off Oke sekitar 2 meter ya kalau tombol take off sekitar 2 meter kalau mau turun lagi bisa lewat tombol ini ya kalau mau turun lagi Oke kita tambahin speednya speed2 ya kalau di luar ruangan speed2 lah untuk trimnya untuk trimnya yang ini agak aneh ini trimnya nih nih ya telet dronenya kemana arahnya larinya ke sini ya oke trim trim nah gitu ya nah gitu ya oke oke trimnya sekali lagi ini trim kita trim trim ke misalnya kita mau trim kedepan ya ya tekan ini saya tekan ini trim balikinnya lagi tekan lagi nah gitu ya ya oke oke langsung aja kita terspeed ya kita telet dulu speed1 ngadep sana oke 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 jadi lambat ya speed1 gitu ya lama ya ya drone ini lumayan tenaganya lumayan dan juga terbangnya halus suaranya halus banget nih kita lihat speed1 dulu ya dari jauh ya ini speed1 oke kali kita lanjut juga speed2 Oh salah salah tombol saya salah terus tombolnya Oke jadi tombol speed itu ada di sini tombol landing itu ada di sini jadi saya sering salah tekan tombol ya biasanya tombol speed di sini bagusnya Hai 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 keh tarian ini tangannya tarian ini tangan hai 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 keh tas fit2 ya tadi sudah bisa tukani speed2 keaduh beda jauh ya Bawa beda jauh ya apa tenaganya ya di satu dengan speed2 beda jauh tuh Nispe2 nih Hai Hah Iya Oke speed2 ya kedua kita lewatin sini depan kita Hai ke-2 Hai ke-2-2 ke-2 ya bagaimana lagi ngomongin speed3 ya tetapi ke-2-3 jangan salah tombol lagi ke ini speed3 wuih ekstrim ya speed3 ya nih ya kita lihat ya Hai Oke ngebut banget ya enak banget ini turun ya enak banget dari yang belakangan kemarin ini paling enak nih kayaknya nih terbangnya stabil lawan angin kuat banget tuh larinya kenceng banget oke sebelum kita ngebut-ngebut lagi kita tes dulu kameranya ya Oke kita santai dulu kita pakai speed2 aja kalau mau santai ini dulu enggak ada optical full tapi lumayan stabil ya tuh Oke kita tes foto ya Hai foto Oke kita tes lagi Hai foto disini Hai ke-2 ya foto disini ya foto Hai up awas angin angin ya enggak bisa ke situ ya Oke kita tes langsung rekam ya video kita video video Oke sudah videonya ya Oke kalau mau video drone-nya jangan terlalu ngebut kalau mau ambil hasil video ya drone-nya jangan terlalu ngebut Hai kini dia nih kita ya ya oke baterai udah mulai nge-drop ya baterai udah mulai drop oke itu dia hasil videonya terlihat ya Hai ini hasil videonya lumayan bagus lumayan bagus tuh lumayan bagus drone-nya Hai Oke kita tes flip ya sambil video dia kita tes flip ya kita tes tombol flip flip yang ini ya flip Oh enggak mau ya enggak tahu apa karena baterai drop atau apa enggak tahu ya tetes lagi ya tekan tombol flip enggak mau ya enggak bisa flipnya enggak bisa Oke untuk retrun ya kita tekan tombol retrun nih ya retrun yang ini bagaimana dia Hai ke nggak ada perubahan ke mundur ya retrun mundur tapi enggak tahu kemana-mana tuh saya tekan tombol retrun ya tapi dia hanya mundur aja padahal tadi dia terbangin disini kan tapi dia hanya mundur aja ya kita tekan tombol retrun kita majuin kita tekan tombol retrun ya mundur aja dia mundur aja kesini ya dia mundur aja kesini tuh jadi retrunnya mundur aja ya oke lampu kedip dari tadi masih bisa terbang ya ini masih ngerekam oke baru dibilangin ya jadi kalau udah kedip kalau bisa langsung turun lah ya jadi kalau udah kedip kalau bisa langsung turun aja karena dia dari kedip itu sekitaran dalam satu menit kurang lebih dia baru bisa terbangnya oke kita ambil dulu ya oke jadi ini kalau kita main kalau bisa di rumput yang rendah lah ya kalau rumput tinggi gini kemungkinan susah nyari jadi dronenya kalau jatuh atau hilang oke sekian untuk review hari ini tentang ini drone SKRC mungkin belum puas ya karena dronenya bagus tapi terbangnya hanya sekitaran 10 menitan karena kita hanya punya satu baterai ya nanti kalau ada kesempatan lain mungkin ini kita review part keduanya tapi kalau yang di fungsi-fungsi sini tadi sudah kita apa semua ya sudah kita tes semua sih ya dari speed 360 retrun stop emergency semua udah kita coba cuman jangka waktu terbang lamanya aja yang belum puas kita main ya karena hanya terbang sekitar 10 atau 12 menitan oke untuk drone ini lumayan oke ya bagus kalau saya bilang bagus ya berarti dronenya bagus kalau saya bilang sedang ya berarti sedang kalau jelek ya saya bilang jelek kalau rusak ya saya bilang rusak tapi kalau ini dronenya lumayan bagus dengan build quality dronenya yang lumayan besar lebih besar dari 18 e58 lebih besar nih ya dan juga build quality lebih tebal ya dari ini aja lipatannya aja kenceng dia oke mungkin review kali ini bermanfaat untuk anda semuanya jangan lupa di bawah sini untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya agar ke depannya bisa membuatkan video-video terbaru untuk anda semuanya tentang drone dan lain-lain oke sekian assalamualaikum warahmatullahi